musik teman-teman indovilu channel jumpa lagi saya dengan cairul ini hari yang bahagia cerah di sini background-nya adalah lopak dan city hall gladelvia menyambut teman-teman yang baru datang dari Indonesia ke Amerika selamat datang kita perkenalkan ya biasa akan kita korek-korek informasinya buat motivasi teman-teman dulu siapa selamat datang selamat datang dari jawa timur di promo ijen sama tempat saya uji woi senangnya eh traveling naik gunung gitu ya naik gunung misalnya ya dulu sih saya turket ya tapi ya dimana-mana ya dulur berarti ya dulu turket pernah turket pernah turket ke ijen ya karena capek nurutin bule jadinya yang aliprofesi ya usaha dirumah lah oh iya semuanya turket ini turket sini ya boleh 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 teman-teman yang baru datang bangkok bisa ngasem kepilah kita siap jadi turket kita di sini juga sama turket tinggal hahaha satu turket juga ya hahaha aduh oke kalau kita gak tanya-tanya teman-teman ini rugi ya guys kita harus tanyain macam-macam oke mas kita tanya-tanya teman-tanya teman-teman yang baru datang ini gimana sih prosesnya kok bisa kenapa motivasinya kok bisa datang di sini tuh apapun gara-gara nonton video-video di Youtube itu terus ada teman-teman yang di sini wah di Amerika itu enak gitu coba buat mas ribet dulu sih oke jadi memang impian saya dulu di luar negeri memang tapi yang gak Amerika dulu impian apa mimpi 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 gak mungkin kayak di sana ke Amerika ternyata saya udah di sini aja bang mimpi iya begitulah awalnya saya melewakannya cuman nah saya ketawa akhirnya saya pelari Australia sama Mel ngekabang oke oke di Australia iya di Australia oke oke ini lolon gak dia peneraman gagal di Australia pelariannya ke pelarian dong hahaha jadi saya play lagi di Australia dan Amerika bersama si Amerika si Amerika dulu dan 3 hari saya sampai sini di Australia di siap bro lebih menjanjikan Amerika berarti ya terus apa masih kepikiran Australia nyari selingat di Amerika aja mas jadi ya sama lah sama kayak Mas Devon ya Amerika is my dream juga biasanya temen-temen ini kan apa namanya tanya gimana sih caranya mendapatkan dapat pisah ke Amerika itu ya pasti tanya biasanya kalau mendapatkan harus isi formulir atau apply DS 160 saman itu apply DS 160 nya sendiri atau pakai agent saya sendiri Pak sendiri saya juga sendiri itu sendiri semua easy easy pasti ada insipilasi kenapa kok sendiri ya nah itu kalau siapnya ya memang harus belajar sendiri harus belajar sendiri kita disini kan harus murah kan murah 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 berapa 3 juta 3 juta di siapnya sendiri kenapa ada insipilasi kembali itu aktualisilitas tapi punya apa punya saudara saudara sehingga teman-teman ya jadi ya apa ya boleh dikatakan bagus juga juga enggak tapi ya melihat punya saudara-saudara yang apply tapi lewat jalur lain bisa ke amerika bisa ke amerika tapi korek-korek saya telusuri beliau itu dia lewat jalur lain dengan optional yang sangat luar biasa kalau bagi saya jalur apa apa ya jalur student waduh atau pakai agent atau pakai apa itu katanya sih orang dalam Indonesia orang dalam rasanya sih Dkh-nya itu lah Dkh-nya imigren apa gimana ya Dkh-nya Joe Biden hahaha slow guys jangan percaya kalau ada orang ngomong ada orang dalam orang dalam yang di sini ini ini udah orang dalam ini di dalam Amerika dan percaya juga sama kita-kita ini ada orang dalam jangan ya semua itu bohong yang di sini kalau nggak ada isinya bukan di seperti di Indonesia ordeal-orgdeal itu nggak ada ya di sini itu murni transparan kalau kamu apply DS itu sudah disediakan websitenya jadi transparan kamu ini kan nggak ada grup-grupian kayak gitu ya betul jadi jangan percaya itu pasti orang-orang kita sendiri yang inilah cari cuan untuk sendiri memanfaatkan dari kalian-kalian tidak ngerti kita lanjut ya saya saya termotivasi dari itu saudara saya itu karena beliau ngomong karena bisa kongkali kondokan orang dalam dengan nominal bagi saya sih cukup fantasis ya untuk di awal itu ya DP nya itu cukup lumayan bagi saya sekiranya ya bisa kalau DS itu ya DP DP di awal itu bisa buat daftar DS lima kali ini berarti dapat daftar lukian maka susah itu untuk DP nya DP nya 15 juta ini kan kalau misalnya itu baru DP nya aja belum lagi masalah keberangkatannya oleh karena itu saya daftar sendiri isi DS sendiri nah ya itu karena saya nominal yang sekian lebih baik saya ngurus sendiri sepenuhnya bagus itu seneng gitu makanya itu buat motivasi supaya jangan terkesel dengan itu lah saya sarannya ini ada tersendiri berapa habisnya kalau boleh sendiri 3 juta itu 3 juta kalau di rupiah kan yang 3 juta paling kurang 10 ribu paling itu gini mas bener orang-orang itu 2 anak sekalian kena prank kena skam 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 dari orang yang tidak bertanggung jawab kaya apa yang atas namakan agen 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 jadi gak ada biro jasa cuma ya itu memanfaatkan orang yang tidak ngerti diambil keuntungannya ditipu-tipu nanti skam-skam seperti ini sebenarnya itu yang gak ngerti itu bisa sampai akhir korban sampai puluhan juta mah itu sama saudara saya juga seperti itu itu masih DP-nya aja kalau sudah lulus ya dijanjikan langsung bisa terbang tambah lagi budgetnya ya kira-kira di atas 150 itu bisa sampai Amerika padahal belum tentu dapat di Amerika bagi saya 150 kalau mandir ya bisa 3 orang berangkat kamu tahu ya aduh gila itu gila itu gak ada di sini itu pendapatkan bisa itu bukan dari besarnya uangnya semua orang akan berisiko gagal ketika di interview begitu di interview kamu gak bisa jawab kurang ada orang berarti akan gagal habis 500 juta pun sama gitu bilang uang anda kalau cuma 3 juta kalau kamu belajar belajar bener-bener pelajari di youtube-youtube yang yang memberikan motivasi ya taruhlah di youtube saya itu ada semua pak belajarnya lengkap lengkap semua saya belajarin karyanya itu itu kamu belajar aja di situ kamu cuma kehilangan 3 juta doang kamu bisa dapat ilmu dan mandiri bisa masuk Amerika kalau gagal ya angkepala itu pembelajaran ya salah atau nasib gimana ilmunya ya nambil ilmunya oh berarti saya ini gagalnya karena ini gitu itu banyak sekali temen-temen yang sudah berhasil cuma habis 3 juta selesai kuncinya di interview aku udah jelasin gimana lolos interview gimana itu kamu harus memenuhi begini 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 seperti ini tadi atau ini berapa 150 juta banyak ezin-ezin yang yang apa yang memanfaatkan seperti itu itu ada saya dengerin ya aku gak ngerti namanya pokoknya ezin-ezinnya itu ada di daerah daerah tamu itu yang di daerah Banyuwangi itu juga ada itu punya jaringan dia ada di Malang Banyuwangi Mandiun Bogor Bandung Jakarta itu punya jaringan-jaringan supaya kamu hati-hati modusnya dia juga di DP kalau nanti udah dapat pisahnya dia minta lagi berapa terus paspor kamu ditahan gak akan gak akan diberikan padahal paspor itu hak kamu itu gak boleh nangis paspor paspor itu gak boleh ditahan itu bisa dilaporkan karena itu identitas kamu jadi itu ditahan dia kamu harus masuk ke dia sebagai nanti disediakan kerjaan atau apa harus ikut dia juga itu harus bayar segini kalau gak bisa bayar segini paspornya gak dikasihkan padahal itu sudah misalnya ada kalau orang ini terbiu ada gak dapat pisau isinya itu atas nama dia itu gak bisa sebenarnya kayak gitu itu pelanggaran nah itulah yang jebatan-jebatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab hindari skor itu 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 begitu pasti sama punya pengalaman atau bingung dari temen-temen yang skor itu seperti itu kan iya banyak banyak ya banyak itu temen-temen nah itu sangat disayangkan sangat disayangkan 15 juta kalau ya alhamdulillahnya lolos kalau saya gak lolos kononnya buat agent karena agent pun kalau ada yang bilang dijamin lolos itu gak ada cuy gak ada berani jamin lolos walaupun 50 dikasih ke agent itu gak gak semuanya bisa meloloskan betul tanya sama mas Kevin berapa sih kira-kira masuk ke sini ya kalau ke sini tuh kalian cukup sekitar totalnya bang iya kira-kira 60-70-an lah itu aman omkos untuk bisa berapa bisa 3 juta 3 juta 3 juta 3 juta ya 20 lah 20 lah 20 lah 23 ya hidup di sini ya sebelum dapat kerja lah iya itu semuanya lah itu 1.500 lah ya 1.500 lah ya 1.500 itu kalikan carolah itu berapa itu 30 juta ya 30 juta ya 30 juta ditambah 25 juta ya sudah 50 cuma itu aja ya lebih kurangnya sekitar itu kalau kalian kasih agent biaya hidup kalian masih nambah sendiri iya masih uang lagi tuh iya itu belajar yang ini kalau nggak ngerti tanya-tanya pada kita pada teman-teman yang sudah pernah datang di sini itu pentingnya kalau kita itu nah ini terus terang ya teman-teman itu jangan pelik-pelik kalau ada informasi yang bagus sebegini itu share bantu share bantu share ini penting loh ya biar biar mencegah teman-teman yang lainnya itu tidak terjadi seperti itu ya keuntungan share itu anda juga dapat pahala kalau kalau yang lain-lainnya itu terhinkan dari situ terus teman-teman sampean itu juga dapat ya mungkin dapat kemudahan lah kalau waktu nanti ada apa-apa karena sampean berbuat baik gitu aja itu jadi jangan takut-takut di share aja ke grup-grup kemana-mana mana-mana yang apa sekitarnya bisa terhinkan ya karena banyak teman-teman yang tidak nonton di channel saya ini informasi seperti ini ya jadi mereka akan terkena ini padahal mereka nonton di grup-grup yang lain share aja di grup yang lain-lain lewat sampean disini-disini jadi teman-teman itu bisa apa bisa kita dapat manfaatnya ya ada oh iya mas Steven ini juga bikin-bikin ini juga di sini ayo mas bikin apa-apa nya Instagram bikin Youtube bikin apa artis Instagram loh masih belajar kita dan saling share pula-pula aja jadi saling spread ya saling menyebarkan gitu supaya dapat informasi yang baik yang ada kita senang kalau teman-temannya lain bisa teredukasi dan bisa berhasil ke sini kan kita juga seneng mbak lihatnya juga seneng kan bener terus kemarin udah jalan kemana aja mas saya Amerika sini di Philadelphia saya sepertinya sudah hafal jalannya cuy sudah banyak kewiling-kewiling rasanya enak gak rasanya gak rasanya banget kenapa gak dari dulu saya berangkat kalau mas ember gimana nih sama lah saya baru berapa hari bah ngikutin cuacanya ya baru beberapa hari pengen betah selamanya kalau disini ayo ditunggulah pokoknya buat teman-teman yang masih di Indo sama-sama disini banyak teman banyak saudara para penjuang bisa semangat ya semangat ya masih bisa jadi itu intinya kita ucapin selamat datang buat mas Ervan sama mas Ami terimakasih dan kita dapat pelajaran dari berdua ini gimana masuk Amerikanya sulit gak oh iya pasti tanya mas kalau tidak dapat bisa terus beli tiketnya bagaimana pesen hotelnya bagaimana terus di bandaranya itu tetap enggak sih kayak gitu silahkan ngomong biar bukan saya makanya saya kan ngomongnya masuk sini gampang kok mereka orang-orang ada-ada belum percaya gampang-gampang ini pentingnya kita bisa gampang yang gak punya uang iya mepet uangnya ngomongnya ya gak apa-apa apa tentang untuk yang ini apa namanya prosesnya prosesnya itu dapat setelah dapat bisa beli tiketnya bagaimana di app apa gitu-gitu oh iya jadi untuk setelah kita dapat bisa setelah selanjutnya kita udah mulai cari-cari tiket pesawat aku sarankan di aplikasi kuning yang depannya S itu banyak promo misalnya jadi kalian kan harus tiket PP kalian belinya bisa aja ya berangkat bisa pulangnya bisa jadi untuk pulangnya bisa di dari yang ada nanti juga sekalian booking hotel booking hotel booking hotelnya udah gak jelasin semuanya ketika bagaimana kalau sudah punya bisa dan siap bekerja di sini ada keterangan gimana cara booking hotelnya ada yang bisa bayar di tempat iya 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 sama halnya dengan Mas Steven di aplikasi banyak kalau Mas Steven tadi di aplikasi keranjang kuning yang S kalau saya di yang itu aplikasi biru yang ada gambar burungnya oh iya saya termasuk kalau dibilang ya mahal lah kalau teman-teman tapi ya saya kuruk lah kuruk belinya ecer terpisah antara tiket perangkat dan pulang tapi ya kuruk semuanya kalau udah merasakan di sini ya ya eee worth it lah dengan apa yang saya lakukan dengan saya sampai di sini sangat worth it ya sangat worth it ya enjoy lah kalau sudah kita melakukan ada yang ngomong di imigrasi itu susah saat melewati imigrasi masih susah tapi buktinya ya alhamdulillah semua berjalan lancar gak 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 menerima bagi saya sih gak menerima keutuhan sedikit pula alhamdulillah ya alhamdulillah alhamdulillah sejarah orang yang takut ditanya tentang kamu berapa sih itu gak aja loh tadi pertanyaan cuy itu imigrasi bukan debt collector tau gak saya cuma ditanya satu pertanyaan bawa uang berapa ke US itu doang cuy kamu bilang berapa saya bawa 600 dolar cash tau lah 1.500 di bank account gitu aja dan dia oke welcome to the US nah tuh halo gitu kalau saya sih cuman ditanya apa ya itinerinya ini sesuai dengan itineri perjalanannya ya saya jawab itu aja itineri sesuai itu officer saya tunjukan itineri saya lancar oke gampang kan gitu doang cuy gak ada pertanyaan ribet ribet lah kalau ada yang nakut-nakutin ini serem ya gak juga ya ya banyak alhamdulillah dia belum belum kesini dia belum kesini udah bilang macam-macam ya yang udah disini itu loh yang harus diperhatikan yang harus di apa dituruti kalau yang belum kesini jangan lah gitu karena berdasarkan pengalaman langsung iya betul jadi gitu temen-temen sudah ada testimoni lah isinya itu ikut gamblang gamblang kalau kurang jelas kenapa silahkan tonton youtube saya di youtube channel ya betul tonton aja buahnya itu semua itu banyak sekali mulai kisah-kisah dari temen-temen pengalaman teman-teman terus mulai pelajaran gimana apply BS gimana eh hidup di Amerika pokoknya ada semuanya disitu berangkat ke Amerika juga bagaimana gitu terus ada lagi eh grup saya di telegram itu banyak temen-temen itu sharing-sharing jadi di grup telegram itu kan umum jadi jangan terkecoh dengan omongan yang macam-macam tapi saya punya ada link-linknya yang sudah patent disitu gimana cara ICPS gimana itu semuanya ada semua tinggal klik file-file nya kemudian jangan jangan apa jangan kena skam-skam memang karena umum itu harus hati-hati tanya yang bener-bener disitu semuanya free semuanya free jangan terkejau banyak orang yang memanfaatkan di dalam grup saya juga itu tapi banyak juga yang membantu dengan tulus membantu itu banyak juga jadi harus berapa pelajar dengan sehat gitu ya jadi teman-teman bisa bergabung dengan free disitu link-nya telegram indonesia channel apa ada di video ini youtube saya di IG saya juga ada di tiktok juga ada di fg juga ada semua jadi ada link-nya untuk untuk bergabung dengan free disitu ada topik topik umum topik yang sudah bisa yang belum punya paspor sampai gimana ada semua topik tinggal kamu belajar disitu tanya-tanya jangan sampai enggak tanya gitu oke itu aja teman-teman gimana mas ada satu lagi jangan lupa subscribe wajib wajib ini mas Steven juga ada ada IG ada 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 sosial medianya nanti kita taruh di link jangan lupa ya teman-teman subscribe juga buat Mas Steven tanya-tanya ke Mas Steven kalau kita enggak bisa jawab tanya ke dia ini ya kalau enggak ngerti juga tanya saya kita sama aja kalau tidak ngerti sharing ke Abah ya oke teman-teman kita aja semoga teman-teman yang lagi apply bisa diberikan kesuksesan dan berhasil semuanya sekarang yang bisa masuk sini dengan baik dan lancar amin terima kasih terima kasih menonton youtube saya bye kita jumpa lagi di video yang akan datang oke bye 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 iya oke teman-teman indofili channel jangan lupa ya subscribe like dan komen yang positif terus share ke teman-teman lain indofili channel yeah ya ja ya 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 Terima kasih telah menonton!